Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin ya robbal alamin Diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik Bagaimana tidak istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya Meskipun sudah diperisti oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka Dan walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas Ternyata kejadian itu terulang kembali Kala itu ada seorang saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga Saudagar tersebut terkenal dengan sifat mata keranjangnya Sehingga apabila melihat wanita cantik ia selalu berusaha untuk memilikinya Suatu ketika tanpa sengaja ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya Segera saja saudagar itu mencari tahu siapa gerakan wanita yang baru saja dilihatnya Setelah bertanya kepada warga setempat Barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas Tanpa menunggu lama ia segera mendatangi rumah Abu Nawas Setibanya di sana terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah Hei Abu Nawas, kau kah itu? Tanya si saudagar Ya, anda siapa ya? Tanya Abu Nawas Aku saudagar kaya dari negeri seberang Jawabnya Oh, dari mana kamu tahu nama aku? Sedangkan aku tidak mengenalmu Dan ada keperluan apa datang kemari? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah Rumahmu juga kecil dan jelek Aku punya tawaran menarik untukmu supaya hidupmu menjadi kaya Kata si saudagar Oh ya? Apa itu tawarannya? Tanya Abu Nawas kembali Istrimu kan cantik Abu Nawas Nah, kalau kamu bersedia mencerikannya Aku pasti akan menikahinya Dan jangan khawatir Sebagai imbalannya aku akan memberikan emas sebesar berat badan istrimu Kata si saudagar Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya Namun dia berusaha menahan emosinya Abu Nawas pun hanya terdiam Sembari menarik nafas Bagaimana Abu Nawas? Kamu masih bingung? Ya sudah, begini saja Bagaimana kalau emasnya aku beri dua kali lipat dari berat badan istrimu? Tanya si saudagar Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang Muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya Kemudian dia berkata kepada si saudagar Aku sih setuju-setuju saja Tapi tunggu ya Wah bener Abu Nawas Terus aku mesti nunggu sampai kapan? Tanya si saudagar tak sabar Tunggu saja sampai istriku berat badannya menjadi satu kintal Dengan gitu kan aku bisa mendapatkan emas dua kintal? Jawab Abu Nawas Itu sih percuma Mana mungkin aku mau punya istri berbadan jumbo begitu? Gerutu si saudagar Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas Sementara Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi saudagar kaya tersebut Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Untuk menanak nasi ternyata bocor Karena itu ia memutuskan untuk meminjam panci dari tetangganya yang baik hati Si Hasan Hasan sering membantu orang lain yang membutuhkan Tanpa ragu ia meminjamkan pancinya kepada Abu Jahil Hei kawan Kembalikan panci tersebut kepada Hasan Namun ia tidak menyadari bahwa pisau miliknya tertinggal di dalam panci tersebut Dan Hasan pun juga tidak mengetahuinya Tiga hari kemudian saat Hasan hendak menggunakan panci Ia menemukan pisau di dalamnya Ini pasti punya Abu Jahil ini Sebaiknya aku kembalikan kepadanya Mikir Hasan Ia pun segera bergegas menuju rumah Abu Jahil Saat itu Abu Jahil sedang dibuat geram Karena ayam-ayamnya mati di mangsa seekor musang Kedian dan itu terjadi tepat di depan matanya Meski ia sudah mencoba mengusir musang tersebut Musang itu malah berbalik menyerangnya Abu Jahil pun terpaksa berlari menyelamatkan diri Ketika sedang merenungi kejadian semalam Datanglah Hasan membawa sebilah pisau Abu Jahil, pisaumu tertinggal di rumahku Kata Hasan Oh ya? Kenapa bisa ada di rumahmu? Tanya Abu Jahil Ya, tempoh hari waktu kamu mengembalikan panci Pisaumu tertinggal di dalamnya Jawab Hasan Mendengar hal itu muncullah niat licik pada diri Abu Jahil Yang mendapatkan ide untuk menuntut ganti rugi Atas musibah kematian ayam-ayamnya Nah, berarti gara-gara kamu nih Ayam-ayamku di mangsa musang Bentak Abu Jahil Membuat Hasan heran Bukannya berterima kasih Abu Jahil malah memarahinya Maksudmu apa Abu Jahil? Kenapa kamu menyalahkanku? Tanya Hasan tak mengerti Tadi malam seekor musang memakan ayam-ayamku Andai saja pisauku ini segera kamu kembalikan Musang itu pasti bisa kubunuh Dan aku tidak akan kehilangan ayam-ayamku Kata Abu Jahil Hasan pun semakin bingung mendengar cerita Abu Jahil yang aneh itu Padahal Abu Jahil sendiri yang salah Karena meninggalkan pisau di dalam panci Hasan mencoba membela diri Tetapi Abu Jahil bersikeras bahwa Hasan harus bertanggung jawab Aku tidak mau tahu Pokoknya kamu harus mengganti semua ayam-ayamku yang telah mati Tegas Abu Jahil Hasan yang takut dengan Abu Jahil Akhirnya memilih menuruti permintaannya Ia pun memberikan sejumlah uang Sebagai ganti rugi kepada Abu Jahil Selepas Hasan pergi Abu Jahil merasa senang Karena mendapatkan uang pengganti Atas ayam-ayam yang mati dimakan musang Dan keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah Hasan Ia juga ingin meminjam panci milik Hasan Aku gak bisa Abu Nawas Kata Hasan menolak permintaan Abu Nawas Mendengar hal itu Abu Nawas pun terkejut Kamu kenapa Hasan? Kok sekarang jadi pelit begini? Apa aku harus menyewanya agar kamu dapat uang? Tanya Abu Nawas Bukan begitu Tapi aku gak ingin kejadian kemarin terulang lagi Abu Nawas jawab Hasan Memangnya apa yang telah terjadi Hasan? Tanya Abu Nawas penasaran Hasan pun kemudian menceritakan peristiwa antara dirinya dengan Abu Jahil Setelah mendengar cerita Hasan Abu Nawas berkata Oh jadi karena itu Emang benar-benar kurang lajar banget sih Abu Jahil Gak bisa dibiarin ini Kamu harus membalas perlakuannya Hasan Aku gak berani Abu Nawas Nanti yang ada malah dia menghajarku Jawab Hasan Jangan khawatir Hasan Aku akan membantumu Orang seperti dia harus dibeli pelajaran Agar tidak berbuat sewenang-wenang kepada orang lemah sepertimu Tutur Abu Nawas Abu Nawas pun kemudian menyusun rencana untuk membalas perlakuan Abu Jahil Hasan Jika kamu ingin uamu kembali Kamu harus menuruti perkataanku Perintah Abu Nawas Hasan pun mengangguk tanda setuju Besoknya Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa Hasan tiba-tiba menjadi gila Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota Bagdad Beberapa warga yang kenal dengan Hasan merasa kasihan Sementara yang lain merasa penasaran Mereka pun bertanya kepada Abu Nawas apa yang menyebabkan Hasan menjadi gila Semua itu karena ulah Abu Jahil Jawab Abu Nawas Sontak para penduduk yang mendengar menjadi geram dan menghujat Abu Jahil Dalam waktu sehari nama Abu Jahil menjadi bahan perguncingan Akhirnya kabar ini sampai juga ke telinga Abu Jahil Tidak terima dengan fitnah yang beredar ia mengadu kepada Tuan Hakim Abu Jahil menuntut agar Abu Nawas dipenjaraan dan membayar ganti rugi karena telah menjemarkan nama baiknya Abu Nawas pun dipanggil ke ruang sidang Dan singkat cerita datanglah Abu Nawas memenuhi panggilan Tuan Hakim Woi Abu Nawas apa benar kamu menyebarkan berita bahwa Hasan menjadi gila gara-gara Abu Jahil Tanya Tuan Hakim Benar Tuan Hakim yang mulia Jawab Abu Nawas Abu Jahil yang tidak terima meminta Abu Nawas untuk menuncuan buktinya Mana buktinya kalau Hasan telah gila Tanya Abu Jahil Baik aku akan buktikan sekarang Jawab Abu Nawas Ia kemudian mengundang Hasan untuk memasuki ruangan sidang Di situ Hasan bertingkah seolah-olah menjadi orang gila Ini buktinya yang mulia Hasan telah gila gara-gara Abu Jahil Jelas Abu Nawas Abu Nawas bisa saja kan dia berbura-bura gila Dan aku juga tidak merasa melakukan itu Protes Abu Jahil Keduanya pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah Guna meredam situasi Tuan Hakim menyuruh mereka untuk berhenti Diam, ini bukan pasar Ini adalah ruangan sidang Saya harap kalian berdua mau menghormatinya Ujar Tuan Hakim dengan tegas Baiklah Abu Nawas Sekarang beritahu aku Kesalahan apa yang diperbuat oleh Abu Jahil Sehingga membuat Hasan menjadi gila Tanya Tuan Hakim Begini yang mulia Seminggu yang lalu Abu Jahil meminjam panci kepada Hasan Tapi ia tak segera mengembalikannya Akibatnya selama beberapa hari Hasan tidak bisa menanak nasi Dan terpaksa hanya memakan dedaunan Itulah yang menyebabkan Hasan menjadi gila yang mulia Terang Abu Nawas Mendengar cerita yang tidak masuk akal itu Abu Jahil pun tertawa Yang mulia Ini jelas mengadak-adak Apa hubungannya panci dengan penyakit gila Lagipula Jika tidak ada panci Dia kan bisa memakai kuali Mana ada orang yang tidak makan nasi menjadi gila Saya minta Abu Nawas segera dihukum yang mulia Dan membayar ganti rugi kepadaku Karena dia telah mencemarkan nama baikku Tuntut Abu Jahil Tuan Hakim sepenapa dengan Abu Jahil Ia menyalahkan Abu Nawas atas perbuatannya Kahamu ini ada-ada saja Abu Nawas Apa tidak ada cerita lain yang lebih masuk akal Sindir Tuan Hakim Tunggu dulu yang mulia Jawab Abu Nawas Mendadak seisi ruangan sidang menjadi hening Semua mata tertuju ke arah Abu Nawas Sekarang aku mau tanya Apakah tidak ada alat lain selain pisau untuk membunuh musang Katanya hanya gara-gara pisau tertinggal di panci tetangga Seseorang tidak bisa membunuh musang Akibatnya tetangga itu disuruh membayar ganti rugi Karena ayam-ayamnya mati di mangsa seekor musang Apakah itu masuk akal? Kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri Mendengar hal itu Tuan Hakim menjadi heran dan penasaran Loh memangnya ada orang seperti itu? Siapa orangnya? Tanya Tuan Hakim Itu dia orangnya yang mulia Jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil Seketika Abu Jahil pun menjadi kebetaran dan wajahnya menjadi pucat pasi Apa benar begitu Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim dengan sorot mata yang tajam Dengan mulut terbatas-batas Abu Jahil pun menjawab Bebe benar ya mulia Kemudian Hasan yang tadinya berpura-pura gila Langsung menceritakan kepada Tuan Hakim Tentang perbuatan Abu Jahil Yang menceritakan semuanya Dari awal hingga akhir Termasuk rencana Abu Nawas untuk membalas perlakuan Abu Jahil Lalu Tuan Hakim mengalihkan pandangannya kepada Abu Jahil Hei Abu Jahil Perbuatanmu itu sangat keterlaluan Kamu telah menindas orang yang lemah Sekarang kamu pilih Dihukum menjara satu tahun Atau mengembalikan uang Hasan dengan jumlah dua kali lipat Tegas Tuan Hakim Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil pun memilih mengembalikan uang Hasan dua kali lipat Berkat bantuan akal ceritika Abu Nawas Hasan mendapatkan kembali uangnya Bahkan jumlahnya menjadi dua kali lipat Sejak saat itu Abu Jahil tidak lagi berani berbuat sewenang-wenang kepada Hasan Kisah selanjutnya Abu Nawas terkenal sebagai seorang sufi yang penuh canda tawa Disamping ilmu agamanya yang memang lebih tinggi daripada orang pada umumnya Sehingga ia disebut sebagai ulama Ia juga tak jarang memberikan candaan-candaan kepada kawan-kawannya Bahkan Abu Nawas mendapat tugas khusus dari bagina Raja Harun Arasid Untuk menjadi penghibur dirinya dengan cerita-cerita konyolnya Tapi juga bukan hanya sekali dua kali Candan Abu Nawas yang berlebihan dan kelewat batas Sehingga membuat beberapa orang Khususnya ulama tidak sejalan dengan Abu Nawas Setelah sebelumnya Abu Nawas diajari tentang etika oleh seorang ulama sufi Yaitu bagaimana seharusnya seseorang berbicara agar tidak menyakiti lawan bicaranya Kini Abu Nawas juga membuat seorang petapa suci gergetan Ia ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya Menurutnya apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan Ia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan Tujuan si petapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan Supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya Maka berangkatlah si petapa suci itu ke rumah Abu Nawas Dan sesampainya di sana ia langsung mengetuk pintu rumahnya Ketika Abu Nawas membukakan pintu Ia terkejut melihat seorang petapa suci datang berkunjung Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya Si petapa suci secara terang-terangan mengatakan Bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika normal sopan santun dalam bermasyarakat Wahai Abu Nawas Di dalam agamaku penuh dengan cinta kasih Dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan Kata petapa suci Begini tuan Meskipun anda itu seorang non muslim Tapi saya tetap akan menghormati keyakinan anda Dan saya juga tetap akan memuliakan anda sebagai tamu saya Balas Abu Nawas Rupanya di sepanjang obrolannya si petapa suci tak henti-hentinya Mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya Melihat gelagat yang seperti itu Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si petapa suci Tentunya dengan cara yang konyol Oh iya tuan Bagaimana kalau kita makan dulu Tawar Abu Nawas Wah ide bagus itu Kebetulan aku juga sudah lapar Balas petapa suci Abu Nawas selalu membawakan dua piring kosong Dan satu nampan yang berisi dua daging Dimana kedua daging tersebut Yang satu berukuran kecil Dan satunya lagi berukuran besar Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong Untuk petapa suci dan untuk dirinya Setelah itu Abu Nawas mengambilkan daging kecil Ditaruh di piringnya si petapa suci Sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar Bukan begitu cara yang benar Abu Nawas Itu gak sopan dan gak beretika Tutur si petapa suci Loh berarti caraku ini salah Tanya Abu Nawas berpura-pura Iya Abu Nawas salah itu Nah makanya tujuanku kesini Untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu Jawab si petapa suci Memang gimana caranya tuan? Apa yang akan tuan lakukan jika tuan menjadi saya? Tanya Abu Nawas Begini caranya Abu Nawas Pertama aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu Kata si petapa suci Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri Kata si petapa suci melanjutkan Abu Nawas juga mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piringnya si petapa suci Oh jadi begini Ayo tuan silahkan dimakan Ucap Abu Nawas sambil menyodorkan Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya Si petapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya Dan setelah selesai makan Abu Nawas berkata Oh sepertinya ada yang aneh ya tuan Bukankah tadi hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal Seletuk Abu Nawas Menyadari dirinya masuk perangkap Abu Nawas Si petapa suci itu hanya bisa diam Tak mengatakan sepatah katapun Tak berapa lama Abu Nawas kembali berkata Oh iya tuan Apakah anda tahu etikanya makan? Tanya Abu Nawas Oh itu sangat mudah Pertama tentu aku akan memajetkan syukur atas riski yang aku dapatkan Nah setelah itu Aku memakannya dengan perlahan Dan mengunyahnya dengan mulut tertutup Jawab si petapa suci Waduh yang anda lakukan itu salah tuan Balas Abu Nawas Loh salah kenapa? Itu kan sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan Ujar si petapa suci tak terima Jelas saja itu salah tuan Harusnya anda teliti dulu Apakah makanan yang anda dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram Bila tuan memakan makanan yang haram Dengan seribu adep sekalipun Itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali Makanan haram justru hanya akan menyebabkan hati menjadi hitam Jelas Abu Nawas Merasa dirinya dipermainkan Abu Nawas Si petapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!